Nah, setelah kita belajar Matematika, sekarang saatnya kita belajar SPDP, yaitu kita akan belajar mengenai Irama dan Birama. Simak dan perhatikan Ustadzah ya. Nah, sekarang langsung saja kita mulai pembelajarannya ya. Siang hari, sepulang dari sekolah, Nina bermain di teras rumahnya. Tak lama kemudian, Paman Nina datang ke rumah menemui ayah Nina. Sambil menunggu, Paman menyanyikan sebuah lagu. Nina mendengarkan lagu yang dinyanyikan Paman. Sambil bermain, Nina ikut bergumam. Ayah dan Paman Nina pergi ke sebuah acara. Sepeninggal mereka, Nina menyanyikan lagu yang dinyanyikan Pamannya. Sambil bernyanyi, Nina memukul-mukulkan tangannya di meja yang ada di teras. Nina membuat ketukan untuk mengiringi lagu yang dinyanyikannya. Kita bisa membuat bunyi ketukan bervariasi. Bunyi yang teratur dan berorang disebut dengan Irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut dengan Birama. Berikut ini contohnya anak-anak. T mewakili sebagai tepuk tangan dan K mewakili sebagai hentak kaki. Oke, selanjutnya kita juga bisa menggabungkan beberapa iraman dengan menggunakan alat-alat tertentu. Contoh pada gambar di atas, kita bisa menggunakan dua buah tongkat atau stick drum yang saling kita pukulkan. Bisa juga kita menggunakan kentongan. Kurang lebih bunyinya adalah seperti ini. Tek-tek-tong atau tek-tong-tek. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kalian juga dapat membuat irama dengan tepuk tangan dan memukul meja. Kurang lebih suaranya adalah sebagai berikut. Prok-prok-tuk. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada contoh lagu yang menggunakan birama tiga. Lagu ini diciptakan oleh El Malik. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Selamat menikmati. 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 menikmati. tek-tek-tek-tek-tong atau tek-tong-tek atau juga bisa menggunakan prok-prok-tuk. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.